Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua Semoga anak-anak pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat Dan tentunya masih tetap semangat untuk belajar Anak-anak hari ini kita belajar matematika Yaitu tentang pembagian pecahan biasa dan pecahan campuran Pada subweb sebelumnya Kamu telah mempelajari perkalian pecahan biasa dengan campuran dengan desimal Pada subweb ini, kamu akan mempelajari pembagian pecahan biasa dan pecahan campuran Bagaimana cara penyelesaiannya? Nanti kita belajar bersama-sama Namun, sebelum pelajaran dimulai Marilah kita berdoa Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk memahami pelajaran hari ini Berdoa mulai Berdoa selesai Baiklah anak-anak Mari kita simak video berikut ini Baiklah anak-anak Hari ini kita akan belajar tentang Pembagian Pecahan biasa dengan pecahan biasa Pecahan biasa dengan campuran Dan nanti yang terakhir adalah pecahan Campuran dengan campuran Yang pertama adalah Pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa Pembagian numa Hai sebagai contoh adalah dua per tujuh dibagi enam per 14 eh sama dengan karena ini pecahan biasa kita tidak merubah apa-apa ya hanya kita merubah yang tadinya bagi kita ubah menjadi perkalian yaitu dua per tujuh tadinya bagi kita ubah menjadi perkalian terus kita balik yang tadinya pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang sehingga menjadi 14 per 6 baik kita kalikan pada cara ini kalian bisa menyederhanakan angka-angka yang bisa disederhanakan contoh ada dua dengan enam kita dua bagi dua satu enam bagi dua hasilnya tiga terus tujuh dibagi tujuh hasilnya satu 14 di bagi tujuh hasilnya dua sehingga bisa ditulis satu kali satu atau satu persatu dulu kali dua per tiga selanjutnya kita kalikan satu kali dua dua satu kali tiga tiga jadi hasilnya adalah dua dua per tiga baiklah untuk contoh nomor dua adalah pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran selamat menikmati Hai sebagai contoh adalah 3 per 5 dibagi 22 per tiga baik nanti kita akan merubah yang pecahan samburan kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu kita tulis 3 per 5 dibagi kita kalikan 3 kali 2 6 tambah 6 tambah 2 8 per 3 untuk selanjutnya kita akan merubah yang pecahan belakang kita balik yang menjadi pembilang penyebut dan penyebut menjadi pembilang dengan cara mengalikan kita tulis 3 per 5 kali kita balik 3 per 8 sama dengan 3 kali 3 9 5 kali 8 sama dengan 40 jadi hasilnya adalah 9 per 40 untuk contoh nomor tiga adalah pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran yang lebih banyak jadi mungkin contoh untuk nomor tiga yaitu 2 1 per 5 dibagi 3 5 per 4 sama dengan nah kali ini kita akan membuat pecahan campuran ini kita buat menjadi pecahan biasa terlebih dahulu dengan cara kita mengalihkan 5 kali 2 10 tambah 1 11 per 5 kita masih bagi dulu 4 kali 3 12 12 tambah 5 17 per 4 tandanya masih utuh yaitu pembagian nah sekarang kita akan ubah yang tadinya pembagian menjadi perkalian sama dengan 11 per 5 kali kita ubah 14 per 17 Oke kita kalikan 11 kali 14 oke kita geser dulu kameranya kita oret-oretan dulu dibawahnya 11 kali 14 4 kali 14 4 kali 14 1 1 hasilnya adalah 451 atau 154 per 5 kali 17 atau kita balik juga boleh biar mudah 7 kali 5 35 3 5 kali 1 5 tambah 38 hasilnya adalah 85 ini adalah hasilnya jika ada soal yang perintahnya untuk disederhanakan maka angka ini masih bisa bisa disederhanakan yaitu dengan cara menjadi pecahan campuran demikian anak-anak pelajaran hari ini tentang pembagian pecahan mudah-mudahan kalian bisa paham baiklah anak-anak demikian tadi pelajaran tentang pembagian pecahan kelas 5 mudah-mudahan kalian semua bisa paham baik pak guru akhiri pembelajaran hari ini pak guru mohon maaf bila ada kesalahan pak guru akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah 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 Terima kasih.